Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman semua Kali ini aku mau memasak Ungkep bebek bumbu hitam teman-teman Teman-teman ini aku mencuci bebeknya Menggunakan garam teman-teman Agar si bebek bersih dan tidak Berlendir teman-teman Senja ramadhan segera berakhir Berkanti facar sawal di pagi hari Membawa cahaya kedamaian Dan segala ibadah telah diterima di penghujung ramadhan Menebar berkah di hari kemenangan Mohon maaf lahir dan batin Oke teman-teman kita kembali memasak Ungkep bebek bumbu hitamnya teman-teman Oke teman-teman kita lanjutkan Memasak ungkep bebek bumbu hitamnya teman-teman Setelah kita cuci bersih seperti ini Jadi kita kita tiriskan teman-teman Biar enggak mengandung air teman-teman Setelah si bebek kita tiriskan Aku bumbui si bebek Menggunakan kecap hitam teman-teman Kita bumbui seperti ini Lebih lama lebih bagus teman-teman Agar si bebek itu warnanya nanti cantik teman-teman Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah menyimak video ini Dan yang sudah sub saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Sudah men-support channel saya Dan yang belum jangan lupa Tombol loncengnya di hitamkan Agar kalian tidak ketinggalan Masak-memasak ala saya Karena semua masakan saya itu Simple dan mudah teman-teman Nah kita lumuri dengan kecap hitam Masukkan jahe sama bawang putih Teman-teman ke dalam rongga si bebek Teman-teman Kita biarkan seperti ini Paling enggak 2 jam teman-teman Selanjutnya teman-teman Ini aku goreng tanpa minyak teman-teman Apa itu? Kayu manis, merica utuh Bunga lawang sama merica batak Teman-teman Yang warnanya merah itu teman-teman Kalau orang luar bilangnya Si jun pepe teman-teman Dengan berakhirnya bulan suci ramadhan Semoga kita semua tetap terus berada di jalannya Dengan hati yang bersih dan saling memaafkan Amin amin ya robbal amin Kita goreng-goreng seperti ini Agar baunya keluar saja teman-teman Setelah itu kita angkat Kita sisihkan teman-teman Selanjutnya Aku lelehkan gula batu teman-teman ini Aku lelehkan gula batu Lalu kita siram dengan air teman-teman Mau air panas atau air dingin Tidak apa-apalah Tidak apa salahnya Kita tambahkan air secukupnya saja teman-teman Agar si bebek nanti terendam Paling enggak 90% lah teman-teman Terus tambahkan bumbu-bumbu yang sudah digoreng tadi Sama tambahkan bawang putih utuh Sama jahe Terus sama five spices teman-teman Terus tambahkan lagi kecap hitamnya Paling enggak 10 sendok makan teman-teman Five spices itu Apa itu teman-teman Itu bumbu-bumbu-bumbu gitu Yang di dalamnya itu ada ketumbar Ada cumin Ada gula lapangnya Ada kulit ore Kayu manis Jahe Sama itu teman-teman Tidak terkandung di dalamnya Tapi ini berbentuk bubuk teman-teman Kita masak Kita ungke Bebek seperti ini Kurang lebih Satu setengah jam teman-teman Tapi setiap 15 menit Ini aku balikin teman-teman Agar si bebek Masaknya merata Dan warnanya nanti cantik teman-teman Ini aku menggunakan api sedang teman-teman Agar Agar airnya tidak cepat kering teman-teman Sekitar setengah jam teman-teman Ini airnya masih banyak teman-teman Nanti satu setengah jam itu airnya tinggal sedikit teman-teman Lihat teman-teman ini Masak sekitar satu jam teman-teman Airnya sudah hampir kering teman-teman Ya tidak kering Berkurang Berkurang banyak Inilah teman-teman Hasil akhir si bebek Ungkep bumbu hitam Setelah kita masak Satu setengah jam Si bebek tinggal Kecil teman-teman Mengecil teman-teman Tapi dijamin Rasa Dan tekstur Dagingnya Magnus teman-teman Perlu dieksekusi teman-teman Yang sudah menyimak Sampai akhir video Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Sampai disini dulu Memasak mungkep bebeknya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton